Yang gundukan ini tempat Rizka berjemur, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini kondisinya tempat Rizka yang bagian depan teman-teman. Oke, kita coba masuk teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Kalau untuk bagian tengahnya ini Pak kan kosong, apa ada rencana ditanami pohon apa enggak? Menurut beliau, menurut Pak Haji Ali, pemilik lahan ini, itu beliau merencanakan di sudut-sudut itu, di pinggir-pinggir dekat papan itu, mau ditanami mangrove. Di pinggir-pinggir, sekeliling akan ditanami mangrove, rencana beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, apa kabar? Nah, sekarang ini saya berada di tempatnya Bapak Haji Ali. Di sini kita akan melihat kondisi tempat Rizka yang baru, dan ternyata kondisi tempatnya sudah jadi, teman-teman. Dan sekarang ini sudah 100% siap untuk ditempati oleh Rizka. Nah, sekarang ini kita akan melihat kondisinya itu bagaimana, teman-teman. Nah, di sini juga ada Bapak Ambo ya, teman-teman. Nanti dia juga akan melihat kondisi tempatnya Rizka, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini tempatnya Pak Haji Ali ini, tempat pembibitan manggur, teman-teman. Ini banyak banget. Ada pekerja yang di sana, teman-teman. Nah, teman-teman. Jadi di sini saya bersama Orlet Channel, teman-teman. Jangan lupa di-like dan di-subscribe juga channel beliau ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam. Teman-teman, jadi seperti inilah kondisinya tempat Rizka yang baru. Ternyata sudah seperti ini kondisinya. Sudah berdiri kokoh ya. Tiang-tiangnya yang kemarin sempat ke sini masih kosong kan di atas. Sekarang ini sudah. Nah, ini di sini sudah jadi, teman-teman. Kondisinya seperti ini. Pas banget. Nah, ini kondisi air kan sekarang lagi surut ya. Tuh, kondisi air surut tapi masih ada menyisakan air yang tergenang di sini. Nanti kalau air pasang ini hampir di sana itu, teman-teman. Hampir motong gelam itu. Nah, ini yang di sini. Yang gundukan ini tempat Rizka berjemur. Seperti itu, teman-teman. Oke. Di sana juga ada sisa genangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sana. Oke. Kita cek lagi ke samping. Ayo, nanti. Nanti dibangun video ini. Katanya Pak Agus Lam yang kanopi-kanopi di atas ini yang buat tempat anggrek, teman-teman. Biasa. Guys, pokok banget. Nah, ternyata bener, teman-teman. Ini pakai. Kemarin kan di dalam. Pakai ini. Apa besi. Kemarin kan hanya dipaku ya. Sekarang di seperti ini. Jadi safety banget, teman-teman. Tuh. Jaraknya segini ya. Segini. Terus yang di bawah juga. Segini. Pendek. Jadi ini ukurannya sekitar 20x25, teman-teman. Tuh. Tuh. Seperti ini. Jadi kebetulan pada saat kita datang ini, kondisi air lagi kondai, teman-teman. Atau lagi surut. Tuh. Seperti ini. Nah, ini kondisi pintu masuknya, teman-teman. Di sana. Nah, ternyata ini sudah di. Nah, ternyata teman-teman. Tempat pintu masuknya itu sudah di semen, teman-teman. Jadi untuk Pak Ambok memberi makan nanti di situ. Terus ini ada jalan juga tuh, teman-teman. Buat Rizka naik ke atas bisa ke atas. Tapi nggak sampai tenggelam ya, teman-teman. Itu sudah diukur seukuran air ketika pasang itu nggak nyampe tenggelam. Hanya menyisakan sedikit ya, teman-teman. Yang tempat untuk Pak Ambok memberi makan. Tuh. Luas banget. Mantap. Nah, ini banyak nanya. Kenapa sih Buat Rizka itu tidak dilepasliarkan di habitat aslinya? Nah, karena menurut informasi yang kita dapat dan banyaknya warga yang kontra dengan Buat Rizka dan Pak Ambok. Katanya sih kalau Buat Rizka dilepaskan di tempat semula, dia akan terancam, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi solusi terbaiknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau di sini kan aman, teman-teman. Coba kita akan turun ke bawah. Nah, teman-teman. Jadi ini kondisinya tempat Rizka yang bagian depan, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman. Jadi saya di sini bersama Orlet Channel, teman-teman. Ini teman saya juga awal-awal berkarir dengan Youtube bersama dengan Bapak Ambok. Nanti jangan lupa di-like dan di-tonton videonya juga, teman-teman ya. Nama channelnya Orlet Channel. Oke, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Tampilan depannya seperti ini. Nah, ini pintu masuk, teman-teman. Tuh. Pintu masuknya seperti ini. Luas banget. Oke, kita coba masuk, teman-teman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Nah, ini jaraknya tinggi, teman-teman. Kalau dia air pasang, nggak sampai tenggelam. Masih menyisakan tempat air di sini sedikit. Nah, ini air lagi surut dan menyisakan air sebagian di sana. Jadi, walaupun air kering, di sini tetap menyisakan air, teman-teman. Jadi, masih bisa Rizka untuk berendam. Dan di sini tempat-tempatnya itu ada yang sebagian kena matahari dan sebagiannya juga nggak. Jadi, kalau sudah sore, nanti di sini tempatnya terduh. Kalau yang di sini, agak panas. Oke. Luas. Ini saya bersama dengan istrinya Pak Agus Lam. Iya, Bu ya? Iya. Lagi nengok juga. Sibuk ya? Iya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Luas, teman-teman. Nah, itu yang di depan gudukan itu. Tempat Rizka berjemur. Nah, teman-teman. Jadi, seperti inilah kondisi tempat Rizka ketika air lagi pasang besar. Nah, di sini juga ada kunjungan Bapak Wali Kota Bontang, yaitu Bapak Bastri Rase. Jadi, beliau ini meninjau langsung tempat Rizka. Karena pada hari ini juga, tempat Rizka sudah rampung 100%. Jadi, insya Allah ketika tempat ini sudah jadi, Rizka akan segera menempatinya, teman-teman. Jadi, mohon doanya buat teman-teman semua, fans-fans Rizka dimanapun berada. Mohon doanya, teman-teman. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Jadi, di sini juga ada Bapak Ambo, Haji Ali, dan Pak Eko selaku ketua Masata Kota Bontang. Nah, jadi Bapak Wali Kota ini langsung meninjau tempat Rizka ini, teman-teman. Beliau melihat-melihat kondisinya. Jadi, di tempat Rizka ini, walaupun air sedang pasang besar, tapi masih menyisakan tempat di mana kita berdiri di sini, teman-teman. Atau yang lagi di semen ini, disinilah tempat Rizka akan naik ketika air sedang pasang. Dan ketika air surut juga, ada menyisakan tanah gundukan, ya teman-teman, buat Rizka berjemur, teman-teman. Jadi, konsepnya seperti itu, ya teman-teman. Nah, sekarang ini ternyata hujan deras, ya teman-teman. Nah, jadi kita berteduh dulu. Nah, teman-teman, jadi seperti inilah kondisi di tempatnya Rizka yang baru, di rumahnya Bapak Haji Ali. Lagi ramai, teman-teman. Jadi, pada ngumpul semua. Karena, ini lagi membahas kepulangannya Buaya Rizka, teman-teman. Dan kebetulan juga, hari ini tuh ulang tahunnya anaknya Bapak Haji Ali. Jadi, ada acara, teman-teman. Semoga panjang umur, ya teman-teman. Saya terlalu, aman. Selamat menikmati.